Saat saya membahas modul ini untuk mencharger baterai LiPo 42S, ada yang bertanya, kalian lihat, dari Mas Reza. Pertanyaan pertama, untuk outputnya kebeban dipasang ke bagian input modul. Kedua, sistemnya bagaimana jika menggunakan solar panel 12V, namun menggunakan baterai LiPo 42S. Sebetulnya dalam membuat video sudah saya tunjukkan, tapi akan saya ulang, karena itu kalian harus perhatikan. Kemudian pertanyaan kedua, dari Mas Ano, Bang setting volt level baterai universal, supaya full di 12,6, karena LiPo 13,1. Jadi kedua pertanyaan ini sebetulnya terhadap janggal, tapi akan saya terangkan, Assalamualaikum, salam sehat bro. Oke, untuk pertanyaan pertama dan semuanya sebetulnya sudah saya bahas, tapi mungkin kalian kurang perhatikan. Jadi saya ulang, jadi kalian perhatikan saja. Kalian lihat modul ini, ini sebetulnya sudah saya terangkan. Ini saya mempunyai relay yang sama persis, kalian lihat sama persis, 5V. Tapi kalian lihat, kalian perhatikan, yang digunakan hanya, ini fin fix saklar, ini gabung. Yang ini, mana? Yang ini yang digunakan, ini. Kemudian yang digunakan hanya pin ini. Lihat ini. Sorry, jadi saya cek dahulu, ini merupakan normally close, yang digunakan normally open. Jadi memang modul-modul buatan Cina, padahal ini sama persis, tapi entah kenapa tidak dipakai. Kalau ini dipakai, sudah dapat digunakan. Jadi modul charger ini, dapat kita gunakan sebagai modul, boleh dibilang MBPT, karena ada bicara soal solar panel. Jadi kalian harus ganti relay ini dengan relay ini. Tapi masalahnya, kalau diganti, pakai dicopot segala. Jadi akan saya coba, ini sudah saya perhatikan. Jadi saya lepas saja, untuk mendriver relay. Jadi saya gambar dahulu, ini rangkaian sederhananya. Saklarnya itu relay. Jadi tadi normally, yang digunakan ini, normally close. Jadi normalnya seperti ini, kemudian baterai. Dan ini kontrolnya. Oke, saya sebut saja modul. Paham ya bro? Dia hanya memutus, baterai saat penuh. Dan dari pertanyaannya tadi, tidak bisa. Itu karena saya mengerti saja rangkaiannya. Jadi kalau kalian ingin membuat, untuk kebeban, kalian harus ganti relay yang ada, normally close, normally open, normally close. Jadi dua-duanya harus digunakan. Karena itu, relay yang ada, kita tukar saja dengan ini. Tapi saya tidak mau merusak yang ada. Jadi akan saya tempel saja. Paham ya bro, untuk sementara? Nanti, ini jalurnya saya mengikuti ini saja. Jadi ini dioda, ini led. Kemudian ini transistornya. Saya cari bahannya dahulu. Oke, komponennya. Saya membuat persis seperti ini. Jadi saya gambar saja. Ini Y1, kemudian relay. Dan relay, di sini ada dioda. Seperti ini. Kemudian diodanya diparalel dengan dioda dan resistor. Seperti ini. Ini saya menggunakan 4K7. Ini led. Ini saya tidak tahu. Jadi kita putus di sininya saja. Di kaki kolektor. Di sini terlihat bro. Terlihat ya bro. Ini yang akan saya putus di sini. Dari kolektor. Untuk men-drive. Led dan relay. Jadi saya putus di sini dahulu. Tidak saya tunjukkan. Akan saya menggunakan cutter saja. Oke, kalian perhatikan. Ada goresannya. Ini sudah saya putus menggunakan cutter. Lalu saya solder. Kemudian saya coba ukur dahulu. Benar, sudah putus. Jadi saya beri kabel. Jadi ada beberapa alternatif untuk merubah ini. Saya perbesar dahulu. Jadi kalian bisa mencopot ini. Langsung diganti ini. Tapi lubangnya kalian harus tambah. Atau kalian ganti transistor. Jadi ini kenapa saya copot dahulu. Karena relay ini. Arus kerjanya sekitar 200 mA. Sedangkan transistor ini. Maksimum sekitar 300 mA. Jadi bisa juga kalian paralel. Relay-nya. Tapi transistornya ganti yang gede. Misalkan tip 41. Tapi saya mudahnya saya putus saja. Agar lebih mudah dipahami. Kemudian diodanya akan saya pasang ini. Diodanya menggunakan apa saja bisa. Kalian perhatikan. Nanti ini positifnya. Ini yang ke transistornya. Jadi yang anoda ke transistornya. Jangan sampai terbalik. Kemudian kalau sesuai modul ini. LED-nya ini gabung di. Jadi LED-nya di sini. Resistor dahulu dari VCC. Ini terbalik-balik. Tidak masalah. Kemudian saya pasang LED-nya. Oke. Saya pasang LED-nya. Ini anoda. Jadi anoda dapat anoda dioda. Oke. Kemudian resistornya. Ini saya menggunakan. 560 ohm yang ada saja. 470 ohm saya habis. Ke satu sisinya. Ke sini. Oke. Saya solder. Tinggal memberi kabel. Jadi ini salah. Rupanya saya menulis. Maafkan saya. Ini tadi 470. Tapi bukan. Karena ini 5 volt. Jadi ini saya menggunakan. 560 ohm saja. R-nya. Ini saya beri kabel kuning dan merah. Oke. Sudah. Jadi warna kuning yang ini. Dan yang ini warna merah. Ini warna merah. Paham ya bro. Ini akan saya lem dahulu. Jadi tidak saya perlihatkan. Akan saya lem bakar saja. Oke bro. Penyelidari rana tidak saya perlihatkan. Yang kabel kuning masuk ke transistor yang kita putus. Terlihat bro ya. Kemudian kabel merah masuk ke VCC. VCC itu yang sebelah sini. Jadi ini yang ke transistor. Ini ke VCC. Oke. Kita coba saja. Oke. Saya menggunakan catuk ini. Terlihat bro. 12. Jangan sampai terbalik. Positif. Walaupun ada pengamannya. Jangan pasang terbalik. Ini saya tes ini dahulu. Ya. Sepertinya berhasil. Sudah. Ini. Artinya mulai charger. Saya lihat. Settingannya 13,8. Saya naikkan 13,8. 13. Ya. Benar. Sudah. 13,8. Terbaca. Kemudian. Ini sudah. Artinya sudah bisa. Yang fix. Nyambung ke. Positif. Aki. Yang ini. Digabung. Ini masuk ke positif input. Sedangkan ini masuk ke positif beban. Saya solder dahulu. Jadi tambahannya ini. Oke. Pertanyaannya. Jika menggunakan solar panel 12 volt. Tidak masalah. Yang kalian perhatikan. Speknya pada saat solar panel di short. Bila menggunakan 10 WP. Tidak masalah. Jadi kalian harus perhatikan kemampuan baterai. Terutama besar arusnya. Tapi bila solar panelnya 10 WP saja. Langsung saja. Tidak masalah. Karena arusnya. Karena arusnya tidak sampai 1 ampere. Kemudian pertanyaan kedua. Level baterai universal. Supaya full. Full. Di 12,6. Oke. Untuk full di 12,6. Caranya. Kalian. Tekan yang sebelah kanan. Ini kalian set. 12,6. Paham ya bro. Apapun baterainya. Kalau kalian menginginkan fullnya di 12,6. Tombol sebelah kanan. Kalian tekan sedikit lama. Sampai berkedip. Kalian ganti 12,6. Karena ini litium. 3,6 x 2. Karena 2S. 7,4. Jadi saya set di 7,4. Oke. Akan saya set low-nya. Tekan yang kiri. Sedikit lama. Kemudian kalian atur 6,4. Seperti ini. Jadi ini kita sudah set low-nya 6,4. High-nya 7,4. Seperti ini. Oke. Kemudian saya akan mencarger menggunakan modul supply ini. Terlihat ya. Saya set arusnya di 2A saja. 2A. Dan saya beri tegangan bebas. Jadi. Bila ada pengatur arus jadi aman. Misalkan saya set. Standar 2S 8,4. Boleh. Jadi seperti halnya solar panel. Bila kemampuan yang di bawah 1A. Walaupun tegangannya tinggi. Dia pasti akan turun. Oke. Saya contohkan lagi. Jadi perhatikan. Tegangan 8,4. Arusnya maksimum. Ini saya set 2A. Dan awalnya tentunya akan drop. Tapi tidak apa-apa. Ini mulai mencarger. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi jangan khawatir. Masalah solar panel. Jadi kalian perhatikan. Spek dari solar panelnya. Pada saat shot. Arusnya berapa. Artinya seperti ini. Maksimum. Maksimum. Misalkan solar panel 10WP. Maksimum sekitar 0,7. Maka tegangan berapapun. Tentunya di atas tegangan baterai. Arusnya maksimum 0,7. Oke. Paham ya bro. Penggunaan pada solar panel. Dan cara setting. Saya diamkan dahulu. Oh ya. Sistem cara keringnya. Kalian perhatikan. Pada saat masih di charger. Atau belum cut off. Kegantung settingan di sininya. Maka beban tidak dapat digunakan. Karena beban dapat digunakan. Pada saat proses charger. Sudah cut off. Sampai tegangan terendah. Makanya kita diamkan dahulu. Atau biar cepat. Saya misalkan saja. Cut off nya di 6,5. Jadi saya set saja 6,5. 6,6 saja. Saya diamkan. Nanti pada saat tegangan memasuki 6,6. Maka ini akan off. Dan beban nyala. Perhatikan pada saat memasuki tegangan cut off. Dia langsung drop. Langsung drop. Karena range nya kecil sekali. Antara tegangan terendah dan tegangan cut off. Saya lihat. Tegangan 6,4. Jadi agar tidak flip flop. Tegangan terendahnya saya ubah di 5,2 saja. Gampang bro. Jadi tinggal belajar saja. Saya ubah dahulu ke 5,2. Sudah. Ini tegangan terendahnya. Yang awalnya 6,4. Nah ini sudah cut. Ini ceritanya sudah cut off. Dan beban menyala. Dan beban ini akan mati. Bila. Tegangan baterai. Menuju tegangan terendah. Paham ya bro. Mudah sekali. Ingat. Ini tidak persis benar dengan MPPT. Tapi kira-kira seperti ini cara kerjanya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.